aku kan ngirim duit sama temen ceritanya aku kan suruh ngirimin ke Indo pas aku nitip janjinya sebentar lagi sebentar lagi orangnya tuh ngirim, gak tau uangnya dipaga sama dia, sampe sekarang tadi ngomongnya hari Senin gak libur katanya dia cuman menghindar terus kayaknya HP juga gak diaktifin kalau aku beli ini di stop, gak dihituin terus? terus kalau aku gak butuh uang buat dikirim di Indo mau rehab rumah aku kekurangan, mau buat bayar gitu malah uangnya dipakai 1.500 aku juga bingung katanya suruh cari utang kemana, disini gak bisa utang dari mana aku bilang, saya juga aku bingung kenapa kamu kasih uangmu ke orang lain mbak, kan juga aneh gak ceritanya kan aku kan udah kemalem biasanya kan pake TNG ku TNG ku lagi lelet jadi gak bisa aku bilang, mbak tolong kirimin kayak biasa aku bilang iya, yaudah saya kirimin yaudah TNG-nya kirimin tapi jangan dipake ya aku bilang, iya, enggak, enggak udah saya kirimin uangnya ngomongnya katanya aku ngeblok hp dia aku gak pernah ngeblok nomernya juga dia ngeblok sendiri aku gak pernah ngeblok nomer dia habis itu aku tak lecekin semua temennya tak ituin katanya Senen Senen kemarin oh Selasa gak jadi lagi tadi udah tak telpon besok katanya banknya tutup semua saya gak libur Raja kalo aku sempet katanya aku tak kabarin itu udah mau sebulan oke jadi saya tidak tau kenapa kamu harus nitip sama orang lain kan mendingan gak usah dititipin uang dipegang sendiri karena uang kalau sudah lepas dari tangan kita itu akan hilang percaya tidak percaya oke soalnya aku sih tak makan tor oke suaramu putus-putus halo suaramu putus-putus mbak halo 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 suaramu putus-putus mbak suaramu putus-putus sayang suaramu putus-putus mbak tamatiin ya soalnya saya masih banyak telepon masuk lagi ya ada terus aku ganti gantiin nomor satu ini ya soalnya aku aku ada telepon masuk lagi lain-lain lagi makanya saya nanya ada apa terus bagaimana ya tadinya kalau bisa bantu gitu ceh bantu gimana kamu nyuruh saya bantu gimana kamu nyuruh aku bantu gimana ya pengen uang itu balik lagi gimana caranya kamu minta uang itu balik lagi masukin di youtube sama di facebook suaramu sekarang aja sudah masuk di youtube sama di facebook nah namanya orang ngapus kan gak mungkin dia mau mengembalikan tau mbak bener gak bener kalau uang sudah lepas dari tangan kita itu sudah hilang mau tidak mau diakui atau tidak itu akan hilang ngerti gak iya makanya selalu hati-hati jangan pernah menitipkan uang pada temennya pada siapapun kalau kamu masih ingin uang itu jangan dititipkan pada siapapun bisa difahami karena uang nganis sekali dititipin habis ngerti ini pengalaman buat kamu pelajaran buat kamu lain kali jangan seperti itu lewenyur uang kembali itu sulit kamu laporin polisi aja gak bisa tapi orangnya sentral sih orangnya cuman kalau aku bilang aku tak datangin ke rumah kamu katanya jauh rumahku mbak sebentar 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 aku kasih tau kamu kalau uang sudah dikasihkan orang walaupun kamu datengin rumahnya emangnya dibayar sayang memangnya dia bisa bayar karena dia tidak punya uang makanya itu dia pakai uangmu yaudah intinya uang sudah hilang dari tangan itu gak bisa kembali itu aja makanya lain kali hati-hati aku baru kali ini iya bisa difahami sampai disini iya jadi lebih baik hati-hati baru satu bulan iya lebih baik hati-hati kamu di Hongkong berapa lama sayang kamu di Hongkong berapa lama sayang aku disini empat tahun empat tahun lah kok bisa ketipu kayak gini aduh aku baru kali ini biasanya aku gak pernah berarti lain kali jangan percaya sama orang ya lebih berhati-hati ya yowes hari ini libur halo sayang sabtu aku bosku lagi jalan-jalan oh sabtu yowes lain kali ketemuan ya oke terima kasih dan bye-bye oke uang dititipin dikirimkan ke Indonesia oke uang kalau dititipin ke orang lain gak selamat mbak kenapa saya bilang seperti itu ya memang kebanyakan tidak selamat karena mereka butuh ngeliat uang manis uang itu sangat manis sekali dan akhirnya ya terlempar luar terlempar luas jadi mau gimana lagi mau tidak mau suka tidak suka ini adalah kenyataannya jadi buat teman-teman yang di luar sana lebih banyak berhati-hatinya karena kita tidak tahu apes tidak ada dalam kalender saya selalu bilang pada kalian bahwa kehidupan ini adalah nyata banyak teman-teman kalian yang mengambil keuntungan aja dari kalian banyak teman-teman yang hanya apa ya yang ngakut teman saat saat ada uang dan ngakut gak ada teman saat tidak punya uang jadi saya selalu bilang buat teman-teman yang di luar sana hati-hati jangan pernah percaya kata-kata siapapun jangan pernah percaya yang diomongkan siapapun apalagi yang berhubungan dengan uang uang dititip itu bisa hilang uang itu carinya susah menghilangnya cepat jadi kerja satu bulan satu hari selesai itu uang jadi hanya uang yang mampu melakukan segalanya jadi buat makanya yang di luar sana saya selalu menghimbau untuk lebih banyak berhati-hati lebih giat lagi untuk cari uang tapi jangan lupa berdoa dan berusaha karena tanpa tanpa usaha kita tidak bisa tanpa doa juga itu mustahil dan itu aja dari saya jangan pernah percaya atas teman-temanmu dan apas tidak ada dalam kalender wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih bye bye good night